Intro Halo guys Ketemu lagi nih sama aku Sekarang aku lagi mau main Makeup-makeupan lagi Nah tapi ada good news Good news siapa? Karena kali ini aku bakalan Kasih kalian giveaway Yeay Nah giveawaynya ini Aku mau kasih kalian make up Yang aku pake langsung di muka aku Tapi gak bekas sih ya Tapi terserah juga sih kalo mau bekasan aku Tapi aku mau kasih kalian Beberapa make up yang aku pake Untuk daily make up aku Dari tadi tuh udah pake Soft lens terus aku udah Pake apa sih ini namanya Concealer Nah sekarang tuh aku pengen ngasih tau kalian Apa aja make up yang bakalan aku pake Nah make up-make up ini lucu-lucu banget guysnya Dan aku baru cobain make up-make up ini Dan aku ternyata cocok aku juga suka banget Karena emang kulit aku kulit badak juga kali ya Jadi aku tuh gak pernah ada masalah gitu sama make up Mau merek apapun Mau harga berapapun Nah hayu aja Oke guys Nah sekarang Kita Aku mau kasih liat kalian nih Nah ini tuh make up-makeup aku kemarin beli Waktu lagi jalan-jalan Keluar Gimana cara giveaway-nya sih Nah cara giveaway-nya kayak gini ya Aku Mau kalian Nonton Youtube aku Yang episode yang sekarang ini Yang kalian lagi tonton sekarang ini Kalian lagi nonton vlog aku Itu sambil direkamin Nih loh aku lagi nonton vlognya Kak Selin Dan Lagi nonton direkamin Abis gitu Tekan subscribe-nya Terus Di like videonya Mencet like Kayak kan disini Abis gitu Jangan lupa Di share Kalian juga harus tekan share-nya Share ke Whatsapp Terus Pilih tiga orang temen kamu So aku udah pilih tiga orang temen aku Di send Oke deh Terus kalo udah bikin videonya Kalian harus posting videonya di Instagram Jangan lupa bikin caption yang bagus Yang menarik perhatian temen-temen kamu Biar nonton vlog aku Terus Jangan lupa pake hashtag Hashtagnya Stefan Selin Giveaway Oke nanti ada tulisannya disini Stefan Selin Giveaway Kenapa Stefan Selin Padahal Stefan gak ikut-ikutan Kan Tapi biar lebih gampang aja Diingetnya Nah nanti Akan dipilih sama tim khususmu Untuk Tiga orang pemenang Yang paling kece Videonya paling sesuai Dengan kriteria Dan Kalo emang seru Kalo emang giveaway kali ini seru Aku akan ngadain giveaway-giver Yang lebih seru lainnya Yeay Oke so apa aja giveaway-nya Nah giveaway-nya tuh ini Aku akan pake makeup-makeup yang akan aku kasih ke kalian Jadi tiga orang pemenang Itu semua udah aku siapin Semua lengkap makeup yang aku pake Untuk kalian Unicorn brush ini Lucu banget bentukannya ya kan Warnanya juga pink Baby blue Pokoknya ini lucu banget Nah ini aku mau kasih buat kalian juga And then aku mau kasih ke kalian juga Eyeshadow Eyeshadow Hojo So ini eyeshadownya lucu Casenya tuh lucu banget Tuh aku suka kalo glitter-glitter cantik Jadi gimana gitu ya kan Nah ini tuh bling-bling Terus glitter-glitter gitu Lucu banget Tuh Supaya cantik deh Bisa dibawa kemana-mana Terus temen-temen kamu tuh pada Itu lucu banget Blink dimana Dari Celine Nah well Setelah itu aku juga akan kasih ke kalian Lip and cheek lipstick Jadi aku tuh biasanya kan Makeup kalo daily Aku emang makeup tuh gak pernah Yang terlalu head on ya guys Jadi aku tuh makeup Beren-bener cuma pake Baby cushion And then Pake eyeshadow dikit Dan udah gitu Aku biasanya untuk lipstick Dan untuk pipi Aku pake yang satu set Biasanya Jadi ini aku lagi Cobain ini Lip and cheek Ini katanya Bagus banget temen-temen aku yang udah pake Makanya aku mau cobain Terus aku juga mau kasih ke kalian Ada dua warna Tapi nanti warnanya random ya Aku kasih Dan Baby cushion juga Dan baby cushionnya ini lucu banget Ya ampun Lagi unicorn gitu Dan aku tuh suka banget unicorn Gak Gak banget sih So ini Lucu banget kan Terus Yang akan aku kasih giveaway Oke ke kalian semua adalah Ini Satu set semuanya Wajah juga Ini Baby cushion Baby cushionnya juga Plus lip and cheeknya Jadi kayak gini lah Karena aku kasih Dan ini untuk Tiga orang pemenang Oke guys Sekarang Ayo kita mulai makeupnya So aku pertama-tama itu Biasanya pake pelembab dulu Pelembab tuh kalian bisa Pelembab apa-apa aja ya Kalian boleh pake pelembab Sesuai dengan yang kalian mau pake Kalo kalian pake Krim muka dari dokter Pelembab dari dokter Ya berarti pake itu aja ya kan Dan kalo kalian Suka pake sunblock Ya pake sunblock dulu Tapi biasanya kalo di makeup-makeup itu Di baby cushion Atau di bedak Atau di apa Itu udah ada SPF-nya Jadi Biasanya sih Kalo aku sih Gak pernah pake sunblock Ya kalo aku Nah aku tuh punya keturunan Bahwa mata aku nih Item banget ya kan Aku ada dark circle Yang parah banget Sampai keliatan mukaku tuh Kadang-kadang kalo gak makeup tuh capek Atau lagi sakit Atau ngantuk Atau kayak baru-baru tidur Kayak gitu Tapi emang Ya that's my bare face Gitu Tapi Aku makanya selalu Nutupin pake concealer Sebelum makeup Aku selalu pake concealer Jadi aku total-total Sedikit concealer Dan concealer-nya tuh terserah ya Aku sih randomly aja Karena aku gak terharus Satu brand Jadi brand apa aja tuh Terserah Dan warnanya disesuaikan Dengan kulit kalian Masing-masing ya kan Kalo aku sih sekarang lagi pake YSL Nah Dikit-dikit aja Terus aku tap-tap gitu Kalo aku nih ya kan Kalo kalian gak ada bermasalah Sama dark circle Atau gak bermasalah Dengan jerawat Ya berarti ngapain juga dong Pake concealer Nah kalo ada jerawat Dark circle Atau dark spot Di muka kalian Ya bisa tuh Concealer Ditotot-totolin Ke bagian yang mana Yang mau kalian cover Nah Seperti itu Setelah itu Aku akan coba Pake ini BB creamnya Nah ini BB creamnya Yang akan aku kasih ke kalian Oke Sekarang aku akan pake BB creamnya BB creamnya Yang akan aku kasih ke kalian juga Oke Kalo pake BB cream itu Tipis-tipis aja Jangan terlalu diteken banget ya kan Nanti kalo misalnya Kalian terlalu neken banget Takutnya bleber Kemana-mana BB creamnya Ya kan Jadi Cukup ditap-tap Sedikit aja Setelah itu Ditap-tap ke muka Tapi aku sekarang Lebih sering makeupan Kayak begini doang sih Cukup pake BB cream doang Karena kalo makeup berat Kasian mukanya juga Gak sih Nah Tinggal dirantain Keseluruh wajah Kamu Dan kalo pake itu BB cream Ditap-tap ya Ditap-tap kayak begini Jangan digaret Garet-geret begini Jangan digaret-geret gini Oke Ditap-tap Pake ini Tinggal diratain Toil hair Kuping Oke Setelah pake BB cream Dan udah rata BB creamnya Kita lanjut Kalo aku tuh Gak suka pake bedak ya Kalo udah BB cream Yaudah BB cream aja Cuma ada orang yang suka pake bedak Jadi it depends on you Serah kamu aja Setelah ini Aku langsung pake Lip Lip and cheek Tuh kan kebalik Lip and cheek Nah Langsung pake lip and cheek Ya kan Nah jadi Sekarang aku pake lip and cheek Nah lip and cheek ini Nanti warnanya random Akan aku kirim ke kalian Ya kan Nah Dari antara dua warna ini Sekarang aku mau coba pake apa ya Oke aku akan coba pake di bibir Warna yang tiga Dan aku akan coba pake di bibir Warna yang lapan Tapi sebenernya warna Satu warna di bibir dan di bibir Juga no problem Kita coba warna lapan dulu ya Oke sekarang aku mau cobain yang warna Nomor lapan ini Yang agak keping-pingan Ya kan Aku tuh suka banget pake blush on Karena pake BB cream Jadi aku pake blush onnya liquid juga Jadi di Tapi harus hati-hati ya Kalo pake liquid itu Harus pintar-pintar ngeblendnya juga Jadi di tap-tap-tap Oke Nggak usah terlalu banyak Tapi di blend Jangan digeret Tapi diputer Di tap-tap-tap terus diputer Oke Kayak gini Nah Biar lebih keblend Dan kalo aku tuh suka agak di keidung-idungin gimana gitu ya kan Sebelahnya ya Tap-tap-tap Harus pake gitu ya suaranya Tap-tap-tap Terus di Tuk gini Diblend Sambil di tepuk-tepuk Tepuk-tepuk sedikit Terus diputer-putar Nah Puter terus Kayak gitu Kayak hidung-idungin ya kan Biar hidungnya merah-merah merona gimana gitu ya kan Dan aku juga suka ke dagu Tapi di pensernya sih Terserah kamu Kamu suka apa Aku sih suka dikit aja Tap Kayak gitu Jadi dagu tuh lebih mencolok gitu keliatannya Nah Sedikit aja Oke Ini dipake di bibir juga bisa Langsung dipake di bibir ya kan Aku pake ini langsung di bibir Oke Ini kalo aku pake lipstick sama yang ininya nomor 8 Yang ini yang aku pake ya kan Aku mau coba di bibir yang nomor 3 Nah ini satu lagi Jadi kan tadi ada dua tuh yang akan aku kirim random Ini nomor 8 Yang ini nomor 3 Nomor 3 bagus juga sih Di pipih juga bisa Kalian pake dengan acara yang sama Seperti itu Kita cobain warnanya ya Karena aku Karena udah pake ini Nggak mungkin aku tiban warna-warni ya kan Kita cobain satu aja disini Jadi ini aku hapus warna lapannya di bibir aku Kita cobain warna Nomor 3 ini Kayaknya keliatan lebih nude tuh Lebih natural gitu Ya kan Kalo kalian suka yang lebih natural Kayaknya warnanya ini bagus deh Niat-niat gitu Ini warna lipstick yang nomor 3 Gitu Kayak ini lipstick bisa sekalian dipake untuk Dijadiin blush on di pipi ya kan Bisa sekalian jadi lipstick Jadi simple dibawa kemana-mana Karena kecil dan bisa Mencapuk buat jadi lipstick dan jadi Blush on Nah sekarang yang belum adalah Aku pake eyeshadow Ya kan eyeshadow Makeup aku tuh cepet sebenernya Kalo gak pake banyak ngomong ya kan Lama karena kebanyakan baco Nah ini juga lucu banget casingnya Tuh Lucu banget deh pokoknya Nah aku tuh beli lucu-lucu gitu deh Nah ini sparkle-sparkle gitu Lucu banget Ini dia warna dalamnya Nah sekarang tuh aku mau pake eyeshadow Dua eyeshadow yang ini Yang akan aku kasih buat kalian juga ya kan Nah aku tuh suka warna-warna yang natural aja Kayak warna coklat Nah coklatnya tuh terserah kalian apa sih Tapi tergantung dengan tema kalian mau warna apa Jadi terserah kalian Kalo aku sih ini kan buat daily Jadi aku akan pake yang natural aja warnanya Jadi aku akan pake warna coklat Natural Pake tipis-tipis aja Gak usah terlalu ngeblok banget Karena kan ini buat daily kan Nih sedikit aja tipis aja Pokoknya aku pake tuh tipis-tipis aja Kayak cuma syarat doang Tapi terserah kalian sih Sesuai selera kalian juga Oke Aku sih sebenernya pengen kasih ke kalian semua sih Tapi gimana ya Perni udah aku pake Jadi masa aku kasih sih Dan biasanya aku selalu pake Untuk di bawah alis ini Untuk ngeblend ya kan Aku pake yang warnanya terang Kayak highlight gitu Tapi tetep yang gak bling-bling ya Karena aku gak suka bling-bling gitu Jadi aku sukanya tuh pake yang matte-matte aja Kecuali BB creamnya Aku suka BB cream gitu glow Jadi biar muka aku tuh glowing Nah pake kayak ala-ala highlighter Tapi yang matte Peres doang sih Untuk di atas ininya Di bawah alis Ini alis aku Masih belum aku pakein alis ya Alis aku masih asli Sleep-sleep-sleep begini Dan tadi aku pake warna ini Warna yang ini Ini yang nomor Ini nomor 2 yang aku pake Terus aku pake warna ini Untuk ngeblend-nya Peres ala-ala ngeblend Pake highlighter yang matte gitu Untuk di bawah alis aku Nah aku tuh untungnya apa Aku tuh punya Pake eyelash extension Ini dari Beauty Secret Aku tuh selalu pake eyelash extension Dari Beauty Secret Jadi aku selalu home care Nah aku tuh jadi Makeupan gak perlu repot Pake mascara lagi Tapi kalo buat kalian yang gak pake Eyelash extension kayak aku Terus kalian mau pake mascara Aku mau ngancurin ke kalian Mascara yang bagus Menurut aku ya Menurut aku yang paling bagus adalah Too Faced Dan namanya Better than sex Ini bagus banget Kalian beli yang waterproof Atau yang Gak waterproof juga bagus Sama aja Bagus semuanya Tapi kalo waterproof kan Lebih enak aja Ya kan Gak luber Ini mantep banget Bagus banget Ini Tapi kan karena aku gak pake Aku udah pake eyelash extension ya Jadi lebih gampang Udah cantik aja Tapi kalo mau yang versi murah Tapi bagus Ada lagi nih Namanya supermodel Ini aku kalo gak pake eyelash extension Pasti aku pake ini Nah ini bagus banget Maskaranya ada dua sisi Dia ada yang Hitamnya Ya kan Terus ada yang serabut-serabut ya Kayak untuk bikin nebelin dan manjanin bulu mata Aduh pokoknya ini the best Sedua choice optimal sekarang Dan kalo soal alis Karena alis aku tuh Udah kebentuk Udah begini adanya ya Ya kan Tanpa diapa-apain Nah aku tuh kalo alis Suka aku tambah-tambahin dikit Pake ini Kalo aku tuh brow kit Brow kit ini Belinya di luar negeri sih Disini gak ada Nah ini tuh Harus hati-hati banget Brow kit Atau brow kit sih namanya Harus ditiris-tirisin Biar tipis pakenya Ya kan Karena kalo ketebel Jadinya kayak sinca nanti Jadi harus bener-bener Hati-hati pakenya Dan pakenya biasain dari ujung dulu Karena kan yang biasanya Kalo mau paling keren Kan pasti dari ujung dulu ya Keren bahasanya Oke baik Hati-hati pakenya Jangan terlalu Ngudus gitu banget Jadi ujung-ujungnya aja Dipis-tipis Kayak gitu Nah baru abis dari belakangnya Kedepan Ketengah dulu Dari tengah Pelan-pelan Terus ke depan Ini my favorite all the time deh Tapi emang agak susah ya Karena gak semua orang bisa pake Maskara alis Yang liquid kayak gini tuh Karena susah pakenya Nah ini hasilnya Ini udah aku pake Yang ini kan belum pake Nah pakenya harus hati-hati banget Ngikutin bentuk alis aja Karena alis aku kan udah ada bentuknya Jadi udah gampang banget pakenya Kalo mau pake pensil alis juga gak apa-apa Hati-hati banget nih pakenya Di ujungnya tuh aku biasanya mau ujung banget Aku gak langsung semobret gitu Ujung banget Terus mulai dari paling belakang Dan ini tuh Bagusnya apa Mascara alis ini ya Brow wheat atau brow kit gitu namanya Ini belinya di luar Disini kayaknya gak ada sih Kayaknya ya Dan Bagusnya tuh ini gak luntur Ntar kalo kita baru mau ngapus makeup Baru dia luntur Jadi alis kita akan begini terus Sepanjang seharian The best Nah jadi makin rapih kan Oke guys Jadi begini aja makeup aku Nah aku udah selesai Baru makeup pria Makeup aku begini aja Udah cukup Ini makeup keseharian aku Udah cukup makeup Kayak gini aja Jadi aku akan kasih ke kalian BB cream yang aku pake saat ini Ini dia Aku akan kasih juga ke kalian Eyeshadow yang aku pake saat ini Warnanya random ya Dan Lipstick juga Lipstick dan Untuk cheeknya Jadi bisa sekaligus ya kan Ini juga akan aku kasih buat kalian Dan ada yang plus lagi Aku mau kasih kalian Brush set Ini Bagus-bagus banget Lucu Unicorn Dan warnanya juga cute banget So well guys Thank you for watching Dan terima kasih udah mampir ke vlog aku Jangan lupa ya Di subscribe Jangan lupa share juga ke temen-temen kalian Siapa tau Kalo giveaway kali ini seru Nanti aku akan kasih giveaway Yang lebih menarik lagi Buat kalian semua Thank you for watching Thank you guys Bye 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 Terima kasih.